Kalau gini Pak Ustadz maaf, tadi kan Bang J bilang kadang-kadang tertusuk jantung berdegup kencang. Pak Ustadz bilang itu bentuk kasih sayang Allah kalau lagi berlari. Nah itu harusnya kita syukuri atau kita berhenti berlari? Bagaimana nih? Sebenarnya kalau itu entah laraka, silahkan aja. Kasus mengejar sesuatu agak cepat, jadi butuh ini, butuh spaneng yang kuat. Itu Allah memberikan sebenarnya. Nah itulah dari karunia Allah yang orang, khususnya manusia muslim yang enggak pernah disyukuri. Padahal dia melakukan aktivitas kejar-kejaran, jantungnya ikutin. Coba kalau jantungnya malaikatnya diem-diem aja tiduran gitu gimana ya Pak? Dia cepetan tapi, eh kan begitu enggak bisa. Nah itu rasa sayangnya Allah kepada kita. Tapi itu tetap tidak disyukuri oleh manusia muslim ya. Kalau yang non-muslim saya enggak terlalu saya pikirin. Karena itu dia punya pegangan sendiri kan. Kita yang muslim itu enggak pernah disyukuri. Terutah tanyain aja. Enggak pernah kan disyukuri. Yang penting itu kalau besok malam tidur, besok pagi bangun itu sudah Alhamdulillah itu udah mending itu dia bersyukur. Alhamdulillah hidup. Kan gitu ya. Jantung berdutak aja enggak disyukuri. Enggak disyukuri. Kebanyakan kan seperti itu. Kita enggak mampu. Enggak mampu. Kecuali ada motor jantungnya ya. Kemudian kalau ada jantung tidak. Yang Haji C tadi tanya nih. Tiba-tiba dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok. Nah, ini beda. Itu belum tentu itu. Dari Allah. Seolah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah. Belum tentu itu. Elah-olah-olah. Bukan elah-olah-olah. Bukan dia diem itu dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok. Biasanya itu dia ada masalah yang difikirkan. Kemudian dia muncul-unsur khawatir. Takut. Takut. Emosi terhadap seseorang. Seperti itu. Berarti kalau difikirkan bukan hanya mengenai bagian kepala. Tapi bisa langsung ke jantung juga. Bisa. Karena rata-rata yang saya ceritakan tadi itu skisofrenia atau halusinasi. Jadi orang yang terkena halusinasi atau skisofrenia menurut orang-orang pintar. Dia tidak tidur semalaman karena ini deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg terus. Jadi itu deg-degan itu udah nggak bisa. Nanti dia akan minum obat penenang. Itu sudah beda lagi temanya. Iya, iya. Jadi kita jantung tapi itu tetap ada di jantung. Tapi itu nanti benarnya skisofrenia. Kalau itu jantung berhubungan dengan penyempitan pembuluh darah, kemudian penyumbatan pembuluh darah, kemudian motor jantungnya kurang aktif, insya Allah itu berhubungan dengan yang tadi seperti tertusuk tadi. Termasuk itu. Jadi dihentikan motor jantungnya, kemudian ya nggak ada yang lewat. Ya. Sakit. Nah itu infark. Sudah babelak saja biasanya seperti itu. Nah ini yang harus kita ketahui. Cuma gimana doanya tadi? Kalau orang seperti itu, data-datanya mirip seperti yang saya ceritakan, mohon ampunlah kepada Allah tentang ego. Kepada siapa? Pada istri. Pada dalam pekerjaan. Marah pada? Pada istri. Marah pada? Pekerjaan. Atau ditambah boleh dengan orang tua? Atau mertua? Boleh. Amalannya itu? Amalannya itu. Mohon ampunlah jadi titik-titik itu terus menerus. Kenapa? Alhamdulillah. Yang pasien yang saya berikan seperti itu, mohon ampun benar-benar serius kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah langsung hilang. Di titik itu jantungnya sesek langsung hilang. Detik itu hilang. Kemudian dia faham. Minta maaf ini. Minta maaf itu. Dan terus. Beberapa minggu. Beberapa bulan. Dan jantungnya setelah koreksi lagi datang. Gimana sekarang? Sudah tidak selesai lagi. Alhamdulillah selesai. Coba beri saya. Dokter. Sudah gimana? Aman. Kata dokter. Selesai sudah. Seperti itu.